hai hai semuanya kembali lagi di channel Allah ulang Tawo di video kali ini aku mau sering lagi membuat olahan lagi dari tempe ini aku sediakan satu papan tempe yang aku iris aku iris aku parut dengan menggunakan parutan keju setelah tempenya ini habis diparut aku tambahkan juga satu wortel diparut juga dengan menggunakan parutan ini ya jadi sama enggak usah dibersihkan dulu langsung aja enggak apa-apa setelah wortel lalu aku parut juga lima siung bawang putih di parutan yang sama ini ya kalau kalian enggak mau diparut diulek juga enggak papa terserah ya yang penting dihaluskan saja aku tambahkan juga empat udang yang sudah kucincang halus merica bubuk secukupnya kaldu ayam saus tiram dan minyak wijen satu butir telur ayam dan tiga sendok makan tepung maizena lalu diaduk sampai tercampur merata kalau sudah tercampur merata lalu aku siapkan kulit nori nya ya yang biasa buat sushi itu dan juga ini sosis untuk sosisnya aku potong menjadi dua begitu juga dengan nori nya juga aku potong menjadi dua bagian ini aku siapkan nori yang sudah dipotong lalu ambil sedikit adonan tempe nya taruh sosis diatasnya dan taruh lagi tempe eh tempe adonan tempe untuk menutupi sosisnya bagiannya ini ya ini aku rapikan biar lebih rapi aja lalu bagian depannya ini ya aku kasih olesan air saja biar nanti bisa lengket baru digulung nah ini karena bagian tepinya ini apa ya masih kosong ini bisa ditutup semacam ini ya ini seperti membuat lemper gitu tapi ini karena nggak bisa nempel aku kasih sedikit air ya dan aku tempelkan seperti ini saja atau kalau nggak mau ditutup kalau di cover lagi ini bagian tepi-tepinya bisa dikasih adonan tempe nya lagi ya jadi bisa tertutup semua seperti ini kalau misalnya tidak ada sosis ini bisa digulung tanpa harus dikasih sosis atau apapun ya jadi ini setengah nori nya aku kasih adonan tempe dan nori yang tidak ada adonan tempe nya aku olesi dengan air biar nanti bisa digulung eh bisa merekat ya dan ini bisa langsung digulung nah ini digulung seperti ini kalau bagian tepinya kan pasti masih berlobang seperti ini ya longgar-longgar ini jadi aku tambahkan adonannya untuk menutupinya jadi sama seperti yang di awal tadi ya lakukan semuanya dengan dengan cara seperti ini sampai adonannya habis setelah semuanya selesai digulung nah ini aku sudah siapkan aluminium foil ya yang ukurannya gak usah lalu gede pokoknya ini cukup untuk menggulung nori tempe nya ini ya ini aku mau kukus biar nanti tuh nggak nempel-nempel kalau kalian nggak ada aluminium foil bisa pakai daun pisang lalu aku kukus selama kurang lebih 20 menit biar lebih tanak kalau sudah 20 menit diangkat dan ini hasilnya ya setelah dikukus lalu ini aku mau lepas dulu aluminium foilnya kalau kalau mau simpan di freezer aluminium foilnya nggak usah dilepas jadi ini ditaruh di tim wall gitu terus taruh freezer gitu ya gengs nah ini hasilnya setelah dilepas dari aluminium foilnya dan aku mau ingatkan lagi buat kalian yang nonton video aku kali ini tonton juga video-video aku yang lainnya jangan lupa juga buat like comment dan juga subscribe aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian bisa dapat notif saat aku upload video terbaru ini bisa dimakan seperti ini saja karena ini setelah dikukus ya sudah mateng ya tapi kalau kalian mau digoreng juga nggak apa-apa seperti membuat ekrol gitu ya digoreng lagi dengan ada campuran tepungnya gitu ya terus digoreng tapi kalau kalian nggak mau digoreng pengen menghindari minyak juga dimakan seperti ini saja juga enak kok kalau aku ini nggak tak goreng lagi ya ini cukup sampai dikukus saja karena ya nggak pengen digoreng aja tapi kalau kalian suka digoreng lagi juga tidak masalah terserah selera kalian masing-masing ya nah ini aku potong-potong seperti memotong sushi saja mau dipotong serong juga nggak masalah atau enggak usah dipotong aja ini cukup dicemil seperti ini satu orang satu pun juga bisa ya mau dipotong atau enggak enggak masalah karena ini juga aku membuatnya enggak terlalu gede ya noris dipotong dua kan jadi ukurannya kecil ini bisa dibuat lauk pauk juga lah ya jadi ini untuk makannya ini aku siapkan saus sambal dan mayonaise saja untuk apa ya celupannya atau sambalnya ya kalau mau pakai sambal yang lain juga tidak masalah pokoknya menyesuaikan aja dengan selera masing-masing yang penting caranya seperti ini bisa dimakan saat setelah dikukus atau mau digoreng lagi juga tidak apa-apa kalian bisa pilih yang mana yang paling enak cukup dikukus atau harus digoreng lagi untuk rasanya ini rasa tempe dikukus lah ya pastinya kalau kalian mau tahu rasanya bisa mencobanya sendiri di rumah nah cukup sekian video kali ini semoga bisa bermanfaat terima kasih sudah menonton dan see you di next video aku berikutnya ya selamat mencoba selamat menikmati